Jadi moral hazard kalau cuma menggantungkan pada DAK, pada DAU, dan seterusnya yang semua berbasis kebutuhan. Tapi ini berbasis prestasi. Nah salah satunya adalah memang kepada prestasi di bidang lingkungan hijau. Tapi sebelum ke sana, ada satu arahan Ibu Menteri terkait dengan DID ini. Agar menghindari kriteria yang semakin gedabiah, semakin terlalu melebar sehingga nggak fokus lagi. Ini mau apa yang mau kita reward gitu ya. Dan kemudian kita harus selalu mengevaluasi apakah DID ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal. Nah untuk itu di 2022, next slide, satu lagi, bahwa kita merencanakan ada sedikit perubahan. Kalau selama ini kita hanya pengelolaan sampah sebagai salah satu kategori kinerjanya, yang mana kategori sampah ini adalah pengurangan sampah plastik dan fasilitas pengelolaan sampah, maka nanti menjadi kategori kinerja lingkungan hidup dan kehutanan. Yang mana ini merupakan sebuah komposit indeks atas berbagai bentuk prestasi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga nanti fokus pada daerah-daerah yang memang berprestasi dalam hal ini. Nah tapi memang ini masih ongoing discussion. Nanti variable dan kriterianya ini juga masih terus didiskusikan. Harapannya ini bisa segera kita selesaikan supaya bisa kita bentuk nih. Karena Bapak-Ibu sekalian tentunya di daerah akan mempersiapkan, oh kriterianya ini sehingga yang harus saya persiapkan ini. Nah tapi arahnya adalah bahwa kita juga akan memperhatikan lingkungan hidup dan yang kedua kita juga akan memperhatikan terkait dengan kehutanan dan lain sebagainya. Nah ini yang akan kita perbarui dalam indeksasi maupun pengkategorian lingkungan hidup dalam pengelolaan kesian dana insentif daerah. Nah Bapak-Ibu sekalian untuk DID ini disalurkan dua kali saja, 50-50 pada bulan Februari dan bulan Juli. Dan mohon Bapak-Ibu sekalian benar-benar bisa memanfaatkan. Kalau yang mendapatkan dana ini, ini adalah sebuah prestasi gunakan dengan sebaik-baiknya agar supaya pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi lebih baik. Saya kira demikian Bu Ayu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.